Konsisten istiqomah untuk menggapai, merengkuh, zikir kepada Allah, mengetahui mustikahnya pernafasan Anda. Berhasiat menambah kadar keimanan ruhani kita kepada Allah karena kita mengingat Allah. Yang kedua, saudaraku akan memiliki kekuatan super ampuh, super daksat dari Allah melalui nafas Anda masing-masing. Siapapun yang mau menyinggir Anda, langsung kembali kepada si penyinggir. Siapapun yang menghancurkan, mau menghancurkan tempat usaha, tempat bisnis Anda, akan langsung dikembalikan oleh Allah. Siapapun yang akan menyerang fisik kepada Anda, akan terpental, terpelanting. Ibarat Anda memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat bombastis luar biasa, saudaraku. Sekali pukul, musuh akan langsung tebal, saudaraku. Apapun dengan kekuatan nafas ini, karena inti sejati kekuatan manusia itu ada pada nafasnya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syaitina muhammadin kamalani hayata lika malika wa adataka maliki. Salam rahsia batin, salam bahagia selalu untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga seluruh saudaraku selalu diri ke Allah. Di syafatir uskipan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkumpul segala hajat dan keinginan. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Saudaraku semuanya. Semoga di bulan maulid, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semua selalu diberkahi atas limpahan syafaat Nabi Muhammad. Saudaraku, mahluk hidup, diri kita selama bernafas ini, saudaraku, harus mengetahui mustika inti dari pernafasan kita ini, saudaraku. Keluar masuknya nafas kita ini, harus saudaraku bisa kendalikan. Kalau saudaraku mengetahui akan kajian ma'rifat, mustikah pernafasan ini, saudaraku. Maka, ruhani kita selalu usul menyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Ingat, saudaraku, nafas kita ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat berharga, saudaraku. Dari pejabat, dari tukang pulung, ya, dari pengangguran sampai presiden sekalipun, Kalau nafas ini sudah tidak ada pada badan tubuh kita masing-masing, maka mayat gelar kita semua, mayat jenazah gelar kita, saudaraku, tak bernilai, tak berharga. Walaupun selama hidup tidur di kasur bertilang permata, tetapi ketika nafas keluar, hanya kain kafan yang murah sebagai pembungkus jasad kita. Itu, saudaraku. Jadi, mari selama hidup ini ketahui dan amalkan secara konsisten istiqomah untuk menggapai, merengkuh, zikir kepada Allah, mengetahui mustikahnya pernafasan Anda. Berhasiat menambah kadar keimanan ruhani kita kepada Allah karena kita mengingat Allah. Yang kedua, saudaraku akan memiliki kekuatan super ampuh, super daksat dari Allah melalui nafas Anda masing-masing. Siapapun yang mau menyinggir Anda, langsung kembali kepada si penyinggir. Siapapun yang menghancurkan, mau menghancurkan tempat usaha, tempat bisnis Anda, akan langsung dikembalikan oleh Allah. Siapapun yang akan menyerang fisik kepada Anda, akan terpental, terpelanting, ibarat Anda memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat bombastis, luar biasa, saudaraku. Sekali pukul, musuh akan langsung tebal, saudaraku. Apapun dengan kekuatan nafas ini, karena inti sejati kekuatan manusia itu ada pada nafasnya, saudaraku. Itu, saudaraku. Semula jadi, pokoknya dalam sehari, semalam, saudaraku harus dikir kepada Allah. Waktunya bebas, waktunya bebas, saudaraku. Tapi harus mempunyai wudu, mempunyai wudu, itu, saudaraku. Ya, sangat luar biasa ini, saudaraku. Zaman akhir ini, saudaraku harus benar-benar menambah kadar keimanan kepada Allah, ya. Menambah daya sakti keamanan diri Anda masing-masing, saudaraku. Semakin ke depan zaman, semakin kompleks. Itu, saudaraku. Jadi, amalkan kekuatan mustika, pernafasan Anda masing-masing, saudaraku. Sangat luar biasa. Apalagi, saudaraku, ikhlas bukan satu hari sekali, setiap ada waktu ambil wudu. Rengkuh mustika, kekuatan nafas Anda. Tambah luar biasa, saudaraku. Dan yang pasti, hasiat utamanya. Satu, iman kepada Allah. Dua, keamanan, keselamatan, lahir batin. Memiliki ilmu kesatian yang luar biasa. Dan rejeki-rejeki keuangan, saudaraku. Akan terbuka lebar pada diri, saudaraku. Itu, saudaraku. Ingat, saudaraku. Tidak ada hal yang istimewa. Tidak ada harta yang istimewa. Selain nafas Anda sendiri, saudaraku. Selain nafas Anda sendiri. Sekali lagi saya tekankan. Apa gunanya kalau diri Anda tidak mempunyai nafas? Apa artinya kalau diri Anda tidak bernafas? Mati meninggal dunia, saudaraku. Jasat Anda dengan saya semua. Kalau ruh nafas Anda sudah tidak ada. Itu, saudaraku semuanya. Bagaimana? Tata caranya. Simple, saudaraku. Saudaraku ambil wutuk. Setelah itu, saudaraku zikirkan oleh saudaraku semuanya. Tekuk lidah saudaraku. Tekuk lidah saudaraku ke langit-langit mulut saudaraku. Kemudian, saudaraku ucapkan dengan memejamkan mata. Ingat, pejamkan mata. Tarik, baca. La ilaha illallah. Itu, saudaraku. Baca. La ilaha illallah. Di dalam mati. Sebanyak 160 kali. La ilaha illallah. 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 Dengan bernafas. Tapi pelan-pelan. La ilaha illallah. Ketika sampai hitungan 165 kali, saudaraku keluarkan nafas dengan menyebut Muhammadur Rasulullah. Itu, saudaraku. Hanya itu. Setelah. Untuk menggunakannya, saudaraku. Tarik nafas. Baca la ilaha illallah. Satu kali. Menghempuskannya. Muhammadur Rasulullah. Terpental musuh anda semuanya. Itu, saudaraku. Tempat usaha. Tempat bisnis. Saudaraku bacakan itu. Tarik nafas. Keluarkan. Muhammadur Rasulullah. Selesai, saudaraku. Energi negatif di tempat usaha bisnis anda. Akan aman. Akan kembali kepada si pembuat sikirnya. Itu, saudaraku. Untuk kewibawaan pengasihan. Tarik nafas. La ilaha illallah. Embuskan. Muhammadur Rasulullah. Pengasihan yang luar biasa, saudaraku. Inilah. Musti. Nah. Nafas. Dari diri, saudaraku. Semuanya. Mudah-mudahan ada guna manfaat. Mohon maaf. Apabila ada tutur. Kata salah hilang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.